PEMBICARA 1 Korban adalah anggota staf Departemen Keselamatan dan Keamanan PBB Saat kejadian, korban tengah menaiki mobil bersama reganya menuju rumah sakit Eropa di Rafa Namun, kendaraan mereka justru ditabrak oleh konvoy pasukan Israel Hak tidak menyebutkan identitas maupun keluarga negaraan pegawai PBB yang tewas tersebut Menurutnya, ini adalah korban internasional pertama bagi PBB sejak perangkasa dibolai Sebelumnya, sekitar 190 pegawai PBB asal Palestina juga telah berbunuh Sebagian besar korban bekerja di badan PBB untuk pengungsi Palestina Atas insiden terbaru ini, Sekjen PBB mengutuk Israel dan menyerukan penyelidikan penuh Terima kasih telah menyebutkan penyelidikan 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 penyelidik Terima kasih telah menyebutkan penyelidikan 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 peny